Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top Eleven Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Tidak terasa, sekarang kita berada di babak 16 besar kompetisi cup musim ini Dan di awal musim ini, tim saya dipertemukan dengan lawan yang cukup sulit Apalagi di kompetisi cup dan juga di Liga Champion Tim saya dipertemukan lagi dengan ripal berat musim lalu Yang membuat persaingan memperebutkan gelar juara musim ini begitu sulit Oke, dan kebetulan musim ini saya tidak berniat mendatangkan pemain bintang sama sekali Karena saya sedang berusaha mengumpulkan token dan juga booster kondisi Iya, saya harus mengorbankan 1 hingga 2 musim untuk memperkuat tim saya di musim selanjutnya guys Karena jika kita terlalu berambisi, justru kita akan kesulitan meraih tropi lagi Jadi, misi saya musim ini tidak terlalu jauh guys Yang penting tim saya bisa duduk di posisi 4 besar saja di akhir musim nanti Agar di musim selanjutnya bisa bermain di Liga Champion Dan sekarang saya akan berusaha memenangkan setiap pertandingan dengan sekuat seadanya Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri Karena lawan yang dihadapi musim ini sangat sulit sekali di semua kompetisi Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang ingin terus mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah dan amanah? Oke, buat para sultan, raja minyak, dan bos kelapa sawit Barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Jadi, tunggu apa lagi nih? Buat para sultan yang ingin membeli token Langsung saja ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Pastikan kamu masuk ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini Untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua Oke, terima kasih banyak untuk semua teman-teman atas kepercayaannya Oke, jadi hari ini tim saya akan menghadapi Jaragoja di leg pertama babak 16 besar cup musim ini Ya, jika kita lihat dari kualitas mutunya memang terlihat seimbang Tapi Jaragoja memiliki kedalaman sekuat yang jauh lebih bagus dari tim saya Mereka saat ini menerapkan formasi 4-1-2-2-1 pohon cemara Dengan menempatkan 2 gelandang serang tengah yang bagus Saya rasa mereka akan sangat sulit untuk digalahkan Terlebih, 2 gelandang serang Jaragoja memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain saya Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sulit Tapi ada sedikit keuntungan di pertandingan ini Karena Jaragoja tidak diperkuat salah satu pemain terbaiknya Karena penyerang tersebut mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua guys Dan dia dihukum satu laga Jadi penting untuk bisa mengalahkan Jaragoja di leg pertama ini Agar di leg kedua nanti tim saya bisa lebih tenang Menghadapi Jaragoja yang sudah diperkuat pemain terbaiknya Terlebih, saat ini tim saya selaku tim tamu Jadi wajib mencetak gol ke gawang mereka Karena jika berhasil, tentu ini menjadi keuntungan tersendiri di leg kedua nanti Oke, dan saat ini saya masih menerapkan formasi 2-3-1-4 Dimana saya menerapkan taktik dan strategi total football Ya, formasi yang saya terapkan memiliki resiko yang sangat besar di lini pertahanan Apalagi Jaragoja menempatkan 3 penyerang yang berdekatan satu sama lainnya Tentu ini akan membuat pemain bertahan saya kesulitan menjaganya Jadi rencana saya menerapkan taktik, strategi, dan formasi total football Hanya untuk mengelabui lawan Agar mereka pikir mereka akan dengan mudah menembus lini pertahanan tim saya Dan tentu saja mereka akan meremehkan tim saya Dan mereka merasa sudah menang sebelum pertandingan ini guys Karena melihat terapunya lini pertahanan tim saya Tapi di dalam game top 11 segalanya bisa terjadi Ketika saya hadir di sisi lapangan Saya akan segera merubah taktik, strategi, dan formasi ketika tim saya kesulitan Dan tentu saja perubahan taktik, strategi, dan formasi yang akan saya terapkan Bisa saja mengejutkan mereka Dan saya harap tim saya mampu mengalahkan Jaragoja di leg pertama babak 16 besar cup musim ini Oke guys, pertandingan antara Jaragoja versus FC Buteng akan segera berlangsung Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan Ya, Jaragoja memiliki kualitas mutu di angka 98,9% Sedangkan FC Buteng hanya memiliki mutu di angka 94,9% Dan jika kita lihat susunan dari kedua kesebelasan sendiri Jaragoja sedikit lebih diunggulkan Apalagi di area serangan Sedangkan FC Buteng disini terlihat sangat rapuh di area pertahanan Ya, ini terbukti karena di beberapa pertandingan yang lalu juga FC Buteng sangat banyak kebobolan ya guys Karena menerapkan formasi taktik seperti ini Jadi, buat teman-teman yang ingin menerapkan taktik, strategi, dan formasi total football seperti ini Sebaiknya harus tetap berhati-hati dan pastikan teman-teman selalu hadir di sisi lapangan ketika pertandingan sedang berlangsung Jadi, untuk mengantisipasi berjalannya pertandingan yang sangat sulit seperti ini Oke, jadi disini saya mendapatkan dukungan dari teman-teman Nanti saya akan ucapkan terima kasih di akhir pertandingan Dan Jaragoja mendapatkan satu dukungan dari Jose Mourinho Dan saya harap manajer Jaragoja hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya Karena dengan hadirnya manajer Jaragoja ini akan membuat pertandingan semakin sulit dan berjalan sengit Ya, meskipun begitu tapi saya rasa Jaragoja meskipun tidak didampingi oleh manajernya Tapi mereka akan tetap menyulitkan tim saya Karena kedalaman sekuat Jaragoja jauh lebih bagus Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung Simak baik-baik video ini sampai selesai Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dukungan notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oke, pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit 17 Belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan Kita lihat disini Jaragoja mencoba membangun serangan dari area tengah Ada cash call disana, mumpuan kepada napas, sangat terbaik sekali Ada colisbal disana, melebar ke sisi sebelah kiri Ada Bernadi, berbahaya, disunduk saja dan dipuang oleh Elkan Bagot di area tengah Ya, Elkan Bagot disini memiliki atribut sundulan yang bagus Dia bisa mengantisipasi bola-bola atas, tapi cukup lemah di area bola-bola bawah Apalagi ketika dia terlambat turun guys Jadi, ada kemungkinan besar Acosta yang menjadi pelapisnya Elkan Bagot kehilangan kontrol Apalagi disini kita lihat bahwa kedua gelandang serang yang ditempatkan oleh Jaragoja memiliki kualitas individu yang sangat bagus Menit 27, skor masih 0-0, serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan Kita lihat disini, pemain saya mulai membangun serangan di area tengah Ada Kristiawan disana, mencoba melebar ke sisi sebelah kanan Ada Lionel Messi disana, melewati 1-2-3 penjagaan umpan ke tengah Sangat bagus sekali dan hampir saja Alpati menerima bola tapi sayang terjebak offside Ya, Kristiawan memberikan umpan terobosan yang sangat bagus tapi sayang sudah terjebak offside Alpati gagal mencetak gol untuk FC Butang Manit 30 kali ini, kita lihat Jaragoja membangun serangan dari sisi sebelah kanan Ada siapa disana? Oh, sayang sekali Erwin melakukan pelanggaran keras terhadap salah satu penyerang Jaragoja Dan tendangan bebas akan dilakukan ancang-ancang Manit 30 berbahaya dan untung jadi tendangannya tidak terlalu keras Bola masih bisa ditangkap dengan sangat take oleh Yasin Bono, pemain asal Maroko Yang bermain sangat luar biasa musim ini Dan saya harap dia bermain luar biasa di pertandingan kali ini menghadapi Jaragoja CD Serangan kembali dilakukan oleh Jaragoja Dia memiliki skill individu yang sangat baik Ada jenapas disana, umpan ketengah berbahaya masih bisa digagalkan oleh Acosta Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan masih belum ada gol tercipta Menit 36, kita lihat disini formasi yang diterapkan oleh FC Butang Sangat amburadul, sangat tidak jelas dan sangat-sangat mudah dihancurkan Kita lihat serangan balik tercipta untuk Jaragoja Serangan, ada Coach Con disana, umpan terbesar yang sangat luar biasa Berbahaya sekali, tendang langsung dan gol tercipta untuk Jaragoja Aguirre Zabal mencetak gol yang sangat luar biasa Terciptanya gol, sangat mudah sekali kita lihat tadi Acosta Seperti dukungan saya akan sangat mudah dilewati oleh pemain atau penyerang dari Jaragoja Jaragoja dan terbukti mereka mencetak satu gol untuk membobrol pertahanan tim saya Kali ini ada Alpati disana, tendang langsung dan bagus sekali, umpan terobosan Oh maksud saya, bola ribon yang dilakukan oleh Alpati berhasil disambut oleh Kristiawan Dan skor menjadi 1-1, skor berimbang tadi Kita lihat bahwa pergerakan Alpati sangat bagus sekali di area pertahanan mereka Dan menghancurkan area tengah mereka pemirsa Dan kebetulan tendangan yang dilakukan oleh Alpati tadi sempat bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Jaragoja Tapi sayang sekali ada Kristiawan yang memiliki penempatan posisi bagus Berhasil menyambar kuit pundar dan mencetak gol ke gawang Jaragoja Oke, baru waktu di menit 45 kita lihat skor masih 1-1 Kita akan coba sedikit merubah formasi Ya sedikit gak jelas kayak gitu, tetap aja gak jelas Tapi yaudah, kita akan coba menerapkan permainan seadanya Dan kita lihat formasi berubah menjadi formasi Acakadul yang kedua Oke, disini saya sedikit mensejajarkan back tengah saya Biasanya tadi kan sejajarnya ke depan, sekarang ke samping ya guys Kita akan menutup 1, 2 atau 3 penyerang mereka disini Kita akan lihat apakah dengan formasi ini tim saya mampu mencetak gol lagi Atau justru kebobolan lagi lebih mudah Oke, mari kita lihat di babak kedua ini guys Oke, formasi berubah menjadi formasi 4-1-1-4 Ya, formasi yang gak jelas lagi yang keduanya Oke, ada dukungan dari Jaragoja Jadi kita lihat, disini saya mendapatkan lebih banyak dukungan Berbahaya sekali di Alpate Dan sayang sekali lagi, lagi Alpate terjebak offside Umpan terobosan yang sangat bagus dari Nicholas Otamendi Sangat tipis sekali disini kita lihat Dan tendangannya masih bisa di blok Ya, penjaga gawang Jaragoja bermain sangat bagus sekali Di pertandingan kali ini Pemirsa Kita lihat beberapa kali melakukan penyelamatan yang sangat gemilang Meskipun ya tertibak offside Kita lihat, kali ini Alkan Bagot membangun serangan open pada Golgarisana Ada Erwin dari sisi Ada Alkan Bagot terlalu lama Dan sepertinya akan bisa di... Ya, akan bisa... Itu udah bisa mudah ketebak Ketika pemain kita terlalu banyak menguasai bola Sacet-sacet pasti Ya, udah mudah ditetak Pasti bisa digagalkan Oke, disini kita akan coba Menerapkan gaya tackle keras ya guys Dengan gaya pressing Dengan gaya pressing ya tinggi Oke, kali ini kita lihat serangan yang dilakukan Oke, masih bisa direbut oleh salah satu pemain dari FC Butang Serangan demi serangan masih bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan Tapi lihat disini Mereka Jaragoja kembali membangun serangan Ada Roldan disana Melewati satu penjagaan Pengelampat mencoba membayang-bayangnya Tendang langsung dan go Luar biasa Roldan melakukan sepakan yang sangat keras Bola muncul masuk ke gawang FC Butang Ya, tendangan yang luar biasa Tendangan yang spektakulir Dan masuk ke gawang FC Butang Yasin Bono tidak bisa berbuat apa-apa Gawangnya ke bola untuk yang kedua kalinya Kali ini Lionel Messi Oh, penelitian pada Zara Dan oh, hampir saja Alvarez, hampir saja Sundolanya masih meleset tipis Di sisi sebelah kanan penjaga gawang Jaragoja Sidi Ya, Sidi Selana dalam Menit 73 Kita tertinggal Dua satu Kita lihat serangan kembali dilakukan oleh FC Butang Oh, tidak ternyata Agur Jebal terjebak offset Maksud saya Diserang oleh Jaragoja Aduh Tertinggal guys Ya, sudah tidak apa-apa Ini saya sedikit kemotoran guys Oke, oke Kita lihat di sini Kita jangan sampai emosi dulu Kampret Aduh, aduh, aduh Menit 76 Kita tidak boleh emosi Kampret Oke, menit 21 Berbahaya sekali Oke, untung saja Napas terjebak offset Dua satu Kita tertinggal di sini Kita lihat Apakah taktik dan strategi ini Bisa menyelamatkan tim saya Kita tertinggal Dan ini sudah masuk menit-menit krusial Menit 80 Kita akan coba merubah taktik 4, 2, 1, 3 Menghadapi formasi 4, 1, 2, 2, 1 Minit jaragoja Celana dalam Oke, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Nikola Sotameni Dari tengah ada Leon Messi 4, 1, 2 yang sangat pegang Stand Copic di sana Mencoba memilai baris di sebelah kanan Berbayar Mike Alister Masih bisa diselamatkan dengan sangat baik Menit 81 Sangat tulis Sangat-sangat krusial sekali Aduh, aduh, aduh Bau-bau kekalahan Sudah mulai terlihat Tapi masih ada sedikit harapan Yang bisa menyelamatkan kita pemirsa Ada Al-Fatih di sana Melewati satu Dua penjagaan Esponosa Tendalasun dan Gol Al-Fatih melewati Espinodja Pemain bertahan dari Zaragoja XC Dan melakukan sepakan Keras dan terukur Dari luar kotak minalti Dan masuk ke gawang Zaragoja CD Dan Oh, sayang sekali Al-Fatih Melakukan pelanggaran Berbahaya sekali Anceng-anceng Mencong Dan benar sekali Hampir saja tipis Bola melebar di sisi sebelah kanan Penjaga gawang FC Puteng Ya, menit 87 Bau-bau Hasil seri sudah mulai terlihat Tapi masih ada harapan pemirsa Masih ada harapan Satu kali serangan lagi Saya berharap Satu kali serangan lagi Bisa mencetak gol Ke gawang Zaragoja CD Pemirsa Oke, ini adalah pertandingan Yang sangat-sangat menarik sekali Sempat tertinggal Di sini kita lihat Tim saya mampu menyambatkan Kedudukan Dan ini betul sekali Serangan terakhir Yang dilakukan oleh FC Puteng Ada Lionel Messi Di sana melewati Satu detik penjaga Lionel Messi Messi, Messi, Messi Messi dan Goal Pring lapat Berhasil menyambut bola ribun Yang dilakukan oleh Lionel Messi Skor menjadi 3-2 Di menit 89 Kembali serangan yang akan dilakukan Serangan terakhir FC Puteng kali ini Pring lapat Kembali melewati Satu detik penjaga Dan sayang sekali Setakannya masih melambung Di atas pister gawang Zaragoja CD Ya, tidak ada lagi Masih ada yang tersisa FC Puteng berhasil Menundukan tuan rumah Dengan skor tipis 3-2 Oke Aduh Benar-benar Ini adalah pertandingan Yang sangat-sangat Sangat sulit sekali Dan kita lihat Tim saya hampir kalah Menit 80 Biasanya kita udah Mau tumbang Udah tumbang aja Tapi ternyata Perubahan taktik Strategi dan formasi Yang saya terapkan Di babak kedua Berhasil membawa Senyum bahagia Untuk saya Dan para pemainnya Dan aduh Benar-benar Bikin deg-degan Sumpah Tadi saya telat Mengantisipasi Taktik strategi Serta formasinya Dan ya Formasi 4-1-2-2-1 Memang sangat berbahaya Sekali pemirsa Dan ternyata Formasi 4-2-1-3 Berhasil Menghancurkan pertahanan Jara Gojasidi Yang sudah mulai melempem Karena manajernya Tidak ada pergantian pemain Yang dilakukan oleh Jara Gojasidi Oke Untuk ball possession sendiri Kita lihat disini FC Buteng Lebih banyak Menguasai bola Akibat Ini dari dukungan Teman-teman saya Ya guys Jadi 63% Berbanding 37% Penguasaan bola Dan di total tembakan sendiri FC Buteng juga Lebih dominan Dengan mencoba 17 kali Percobaan tembakan 9 tempat asaran Dan 3 berdua gol Sedangkan Jara Gojasidi Melakukan 11 kali Percobaan tembakan 5 tempat asaran Dan hanya 2 berdua gol Tapi untuk shot efisiensi sendiri Jara Gojas lebih dominan 40% Berbanding 33% Nah untuk man of the match Pertandingan sendiri Yaitu Lionel Messi Di sisi sebelah kanan Yang bermain Sangat luar biasa sekali Kita lihat bahwa Tadi dia melewati 3 penjagaan Dan melakukan Sepakan keras Dari dalam kotak penalti Meskipun sempat ditepis Tapi bolanya Memantul Pada Frank Lafford Yang langsung menyambut bola Menghantamnya Ke gawang Jara Gojasidi Tentu ini adalah Pertandingan yang sangat menarik Kita lihat disini 3 pemain depan Dari Jara Gojas Bermain sangat luar biasa Menghancurkan lini Pertahanan tim saya Yang hanya mengandalkan Pemain-pemain seperti kuda Oke oke Kita lihat disini Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang telah hadir di sisi lapangannya Yaitu Coach Regi Coach Tony Coach Ansarki Kemudian Coach George MC Kotelawala BKL Coach GG Coach Diki Coach Queen Coach Gagel Meningsen Coach Jovpin Dan Gistan Coach Sandra Meliawan Coach Palatau Dan Coach Kakadani Yang telah hadir di sisi lapangan Terima kasih banyak Atas dukungannya Berkat dukungan dari teman-teman tim Saya berhasil Mengimbangi perlawanan Dari Zara Gojas Dan melakukan tuan rumah Menaklukkan tuan rumah Untuk bisa sedikit Tersenyum Di leg pertama Babak 16 besar Ke musim ini Oke seperti itulah Cara saya mengatur Taktik strategi dan formasi Ketika pertandingan berlangsung Terima kasih banyak Buat teman-teman yang telah hadir Di sisi lapangan Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu Mendukung saya sejauh ini Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Salam top 11 Indonesia